Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan bertemu kembali dengan Indocinco Channel Hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk mereview daun cinco hitam atau janggilan Dari hasil budidaya kawan kita Namun sebelum kita lanjutkan Dukung terus channel ini untuk selalu like, komen, dan subscribe Sahabat bertemu kembali dengan Indocinco Channel Hari ini kita akan mereview daun cinco hitam Bingkisan dari kawan kita Atau diminta oleh kawan kita yang sudah mengirimkan hasil budidaya daun cinco hitam atau janggilan Nanti akan kita buka dan kita akan tes bagaimana kualitas jelinya menggunakan cairan khusus ini Sengaja ini kita gunakan cairan khusus ada botol A dan botol B Nanti janggilan dari janggilan dari kawan kita ini akan kita lihat dengan menggunakan cairan yang di botol A Dan botol B ini kita akan tes untuk janggilan dari perkembunan kita sendiri Baik kawan langsung saja kita buka ya Ini masih utuh Ya ini ada alamatnya juga ya Nah ini janggilannya masih utuh ya Masih utuh Janggilannya seperti ini masih dibungkus Dan langsung saja kita buka Nah ini Ya Kita hasil budidaya janggilan atau cinco hitam dari kawan kita Baik kita lihat Nah Seperti ini ya Seperti ini Wujud fisiknya Batangnya juga hitam Daunnya juga coklat hitaman Nanti kita sama-sama akan tes Di cairan khusus ini Nanti hasilnya Apabila cairan khusus ini berubah menjadi hijau atau hijau tua Maka Berdasarkan pengalaman Kualitas jelinya Baik Kalau Cairan ini Warnanya coklat atau kuning Maka Secara Berdasarkan pengalaman Kualitas jelinya Kurang baik Baik Jadi dari Segi fisik Ini sudah Bagus ya Daunnya juga tebal-tebal Kita ambil aja Langsung kita ambil Beberapa daun Kita masukkan ke botol A ya Masukkan ke botol A Oke Kita tambah lagi Ini Ya Kita tutup Biar Pasang merata Kemudian Kita coba juga untuk Memasukkan Daun cincu hitam Dari kebun kita sendiri Ya Dari kebun Budaya kita Ini Di botol B Ya Ingat ya Di botol B ya Untuk kebun kita sendiri Baik Kita tunggu Ini Sekitar 10 sampai 15 menit Ya Kita tunggu 10 sampai 15 menit Ada perubahan Seperti apa Apabila Air yang Atau cairan ini Nanti berwarna hijau Atau Hijau tua Maka Berdasarkan pengalaman Jelinya Bagus Kalau Nanti cairan ini Tetap warnanya Coklat Atau Kuning Bahkan ya Tidak bisa hijau Maka berdasarkan Pengalaman Daun janggilannya Kurang bagus Atau kualitas Jelinya Lendah Baik Kawan-kawan Nanti kita lihat Setelah 5 Apa 10 sampai 15 menit ya Baik Sambil kita menunggu Coba kita amati Bersama ya Cara fisik ini Dari Punya kawan kita ini Cara fisik Ya Datangnya juga Coklat kehitaman Ya Daunnya juga Lumayan tebal ini Kalau Juga Rungkel-rungkel Seperti ini Daunnya Cara fisik Seperti ini Saya kira Hasilnya juga bagus Baik Kita tunggu ya Nanti Kita lihat bersama-sama 10 sampai 15 menit lagi Seperti apa Ini masih Belum ya Masih Ketih Ini juga Masih Bening Kita tunggu ya Baik Nanti kita akan Lihat bersama-sama Baik Kawan semua Setelah 10 sampai 15 menit Kita Uji coba Untuk Mengetahui Kualitas Kandungan Daun Cincu hitam Atau Janggilan Mari Bersama-sama Kita lihat Hasilnya Baik Tadi Di botol A ini Adalah Daun Cincu hitam Atau Janggilan Dari Budidaya Budidaya Kawan kita Yang Sengaja Hari ini Minta Direview Hasilnya Seperti Apa Dan Dari botol B ini Tadi Adalah Daun Yang kita Ambil Dari Setok Kita Sendiri Yang Kita Miliki Dari Milik Sendiri Jadi Seperti Apa Kalau Pada Dasarnya Ini Dua-duanya Hampir Mirip Kita Lihat Perbedaannya Tadi Sudah Kita Singgung Kalau Warna Cairan Atau Airnya Berubah Menjadi Hijau Maka Berdasarkan Pengalaman Daun Cincu Hitam Jelas Mengandung Jelly Dan Berkualitas Ini Nampak Seperti Ini Bisa Dilihat Di Kamera Nah Juga Hijau Tapi Kelihatannya Belum Kuat Tidak Terlalu Kuat Hijaunya Baik Coba Kita Lihat Yang Botol B Nah Ini Juga Hijau Ya Hijau Nah Dan Nampak Jernih Dan Kuat Warna Hijau Nya Coba Kita Dekatkan Ya Seperti Ini Ya Antara Botol A Dan Botol B Bisa Dilihat Mana Yang Lebih Kuat Dari Warna Hijau Nya Disini Kelihatan Botol B Warna Hijau Nya Lebih Kuat Dibanding Dengan Botol A Kalau Botol A Masih Apa Ya Ini Agak Kekuning-kuningan Atau Hijau Masih Mudah Ya Hijau Seperti Ini Kalau Yang B Ini Sudah Kuat Ya Beda Ya Bisa Dilihat Nah Sekali Lagi Seperti Ini Nah Apa Penyebabnya Banyak Faktor Yang Menyebabkan Kualitas Daun Janggilan Itu Kurang Maksimal Pertama Tingkat Keseburan Jadi Dari Keseburan Tanaman Mungkin Kurang Subur Yang Kedua Dari Geografis Dari Ketinggian Tempat Ya Ketinggian Tempat Kemudian Suhu Ya Suhunya Dingin Atau Kurang Dingin Dan Topografi Tanahnya Ya Atau Kualitas Tanahnya pH Tanahnya Juga Yang Yang Ketiga Tidak Kalah Penting Adalah Drying Dan Fermentasi Pengeringan Dan Fermentasi Ya Kalau Fermentasinya Tidak Sempurna Maka Akan Mengurangi Kualitas Dari Atau Mengurangi Kandungan Jelly Atau Kandungan Jelly Dari Cincok Hitam Jadi Jelly Bisa Sedikit Kurang Sempurna Kalau Fermentasinya Tidak Sempurna Jadi Untuk Tadi Beberapa Faktor Yang Membedakan Kalau kita Lihat Ini Sebenarnya Ini Warnanya Hijau Tapi Masih Kurang Kuat Kalau Dibandingkan Dengan Botol B Ini Sudah Memang Kuat Hijaunya Kuat Seperti Ini Jadi Ini Bisa Diupayakan Lagi Untuk Ditingkatkan Kalau Kekeringan Sudah Cukup Kering Warna Sudah Sesuai Ini Ya Tadi Ada Beberapa Faktor Tadi Yang Mengapa Ini Kok Tidak Terlalu Kuat Hijaunya Ya Baik Kawan Demikian Tadi Ulasan Kita Atau Review Kita Pada Hari Ini Semoga Informasi Ini Bisa Menambah Wawasan Para Sahabat Kita Para Petani Kawan-kawan Petani Janggilan Atau Petani Cinco Hitam Sehingga Bisa Meningkatkan Kualitas Hasil Budidayanya Dan Bisa Apa Hasil Jelinya Lebih Baik Dengan Cara Atau Dengan Mengetahui Bagaimana Cara Meningkatkan Kualitas Daun Cinco Hitam Atau Kualitas Jeli Jadi Terima Kasih Semoga Informasi Ini Bisa Memberi Sedikit Wawasan Kepada Sahabat-sahabat Kita Kepada Kawan-kawan Petani Terutama Kawan-kawan Petani Cinco Hitam Atau Janggilan Dan Bisa Meningkatkan Hasil Dari Budidayanya Hasil Dari Pertanian Cinco Hitam Atau Janggilan Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima